Sembilan siswa SMA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya pembelajaran tatap muka di salah satu SMA negeri dihentikan sementara. Sembilan siswa sebuah SMA negeri di wilayah Wates Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terkonfirmasi COVID-19. Sembilan siswa positif didapat dari 87 sampel yang diperiksa. Saat ini seluruhnya berstatus tanpa gejala dan tengah menjalani isolasi mandiri. Akibatnya pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut dihentikan sementara. Sementara sekolah lain yang tidak ditemukan kasus tetap menjalani pembelajaran tatap muka. Satgas COVID-19 Kulon Progo juga akan melakukan tracing terhadap kontak serta siswa positif. Sedangkan untuk Wates ini kemarin dijadwalkan untuk SMA dengan hasil 9 positif. Dari 87 sampel yang dikirim dari siswa. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menggencarkan tes PCR masal di sejumlah sekolah. Dinas Kesehatan menyasar 5.700an pelajar tingkat SD hingga SMA dalam program surveillance PTM. Warga sekolah diimbau patuh protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo Ainus melaporkan.